Bersama saya di DGS Oficial Pada kesempatan ini saya akan membahas kembali Apa yang berkaitan dengan pemberitaan tentang pernyataan Paulus Franciscus Tentang Serikat Sipil atau Persatuan Sipil LGBT Di Indonesia banyak kelompok-kelompok yang menyerang gereja katolik Atau menuduh gereja katolik mendukung pernikahan sesama jenis Meskipun kalau kita saksikan atau kita lihat faktanya Justru kelompok-kelompok yang menyerang ini adalah Dalam komunitas mereka Justru telah melaksanakan atau menyetujui pernikahan sesama jenis Namun saya tidak menyinggung hal itu Tetapi saya akan menunjukkan bahwa yang dimaksud Paulus itu Bukan mendukung pernikahan sesama jenis Atau LGBT Nah memang beberapa hari belakangan ini Banyak berita yang tersebar tentang Paulus Franciscus Terutama melalui media-media online Menurut beberapa media online Paulus Franciscus mendukung Serikat Sipil Dan Persatuan Sipil Atau Undang-Undang yang melindungi hak Kaum LGBT Terutama hak sebagai warga negara Sangat disayangkan bahwa banyak orang salah paham terhadap pernyataan Paulus tersebut Termasuk media-media di Indonesia dan juga media-media luar negeri Mereka menafsirkan bahwa Paulus mendukung pernikahan sesama jenis Seperti kita ketahui Tidak mungkin gereja katolik Dan juga paus Mendukung pernikahan sesama jenis Bapak Ibu Jangankan pernikahan sesama jenis Aborsi dan KB saja Ditentang oleh gereja Seperti kita ketahui Dan saya baca Dalam media Fatikan News Disana yang dimuat adalah bahwa Paulus Franciscus Tidak menyetujui pernikahan sesama jenis Melainkan mendukung adanya payung hukum Supaya hak-hak dasar LGBT sebagai warga negara Dilindungi Ya Karena apa? Karena Paulus Franciscus Melihat Melihat Bahwa LBGT ini LBGT ini Atau Penyuka sesama jenis ini Dikucilkan di tengah masyarakat Disingkirkan dan Banyak dari mereka Merasa Didiskriminasi Tentu saja Kalau kita merasakan pada diri kita Kalau kita punya saudara Atau kita punya sahabat dekat Misalnya mereka Menderita seperti itu Ketika mereka dikucilkan Tentu saja Hal ini bukanlah solusi Untuk menyadarkan mereka Solusi untuk menyadarkan mereka adalah Kita merangkul mereka Tetapi kita tidak menyetujui Apa yang salah Atau menyimpang dari mereka Tetapi Dengan cara-cara kasih Kita mengarahkan mereka Supaya mereka mengubah sifat itu Dan tidak melakukannya kembali Memang sejatinya Paus Dan terutama ajaran gereja katolik Tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis Karena hal itu Satu-satunya Yang paling ditentang Dalam ajaran gereja katolik Dan terutama Ajaran gereja katolik ini Bersumber dari kitab suci Maka sebenarnya Paus adalah Tidak pernah menyinggung Tentang pernikahan sesama jenis Dalam pernyataannya Tetapi menyinggung hak-hak Orang-orang yang LBGT Itu hak-haknya dilindungi Sebagaimana masyarakat pada umumnya Tidak dibedah-bedakan Meskipun mereka mempunyai Penyimpangan-penyimpangan itu Malah Sebaiknya mereka dirangkul Dengan demikian Kita ada kesempatan Untuk merangkul mereka Bukan menghakimi mereka Dan kita harus ingat Guru tertinggi kita Yesus Kristus Mengatakan Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Melainkan orang sakit Maka Kita tidak perlu Menghakimi mereka Tetapi merangkul mereka Karena mereka Orang sakit Mereka memerlukan tabib Dan kita orang-orang normal Adalah tabib dari mereka Maka Kita menyadarkan mereka Nah Dalam statusnya Romo Dalam statusnya Yang dimuat Di berbagai media Banyak sekali Yang mengatakan Bahwa Paus Mendukung Pernikahan Sesama jenis Ini adalah Berita yang Salah kaprah Karena apa Paus Franciscus Tidak menyatakan Atau membuat Pernyataan Bahwa dia mendukung Pernikahan Sesama jenis Yang dikatakan Adalah Bahwa Orang-orang Yang LBGT Itu Memerlukan Tempat Memerlukan Dirangkul Memerlukan Belas kasih Dengan cara-cara Demikian Maka mereka Bisa ditobatkan Ketika kita Menghakimi Langsung Maka Otomatis Dan sudah pasti Mereka tidak akan Mau untuk Bertobat Karena mereka Dihakimi Perhatikanlah Sifat Yesus Juga di dalam Kitab Suci Ketika Menemukan Seorang Perempuan Yang Sedang Berzina Atau Dituduh Berzina Atau Perhatikan Sifat-sifat Yesus Ketika Menghadapi Orang-orang Yang Berbuat Kejahatan Yesus Tidak Langsung Menghakimi Tetapi Yesus Menyadarkan Merangkul Mengasihi Baru Setelah itu Yesus Memberikan Pandangan Dalam Konteks Inilah Paus Franciscus Memberikan Kepada Kita Contoh Atau Memberikan Kepada Kita Arahan Bahwa Kita Mesti Memiliki Sifat-sifat Seperti Yesus Itu Dengan Merangkul Orang-orang Berdosa Dengan Merangkul Orang-orang Yang Menyimpang Itu Bukan Menyetujui Apa Yang Mereka Lakukan Atau Kesalahan Yang Mereka Buat Tetapi Mengajak Mereka Sadar Supaya Kembali Kepada Jalan Yang Benar Nah Dalam Segmen Francesco Yang Membahas Reksa Pastoral Paus Franciscus Yang Mengidentifikasi Sebagai LGBT Paus Membuat Sebuah Atau Kurang Lebih Dua Komentar Yang Berbeda Yang Pertama Paus Franciscus Berkata Bahwa Homoseksual Memiliki Hak Untuk Menjadi Bagian Dari Keluarga Mereka Adalah Anak Tuhan Dan Memiliki Hak Untuk Berkeluarga Tidak Ada Yang Harus Dibuang Atau Dibuat Sengsara Karenanya Artinya Apa Bahwa Selama Ini Paus Franciscus Melihat Bahwa Banyak Keluarga Yang Menyingkirkan Atau Mengucilkan Orang-orang Yang Memiliki Penyimpangan Penyimpangan Seksual Oleh Sebab Itu Paus Franciscus Mengajak Supaya Mereka Menjadi Bagian Dari Keluarga Dan Tidak Dibuang Dengan Cara Itu Keluarga Dapat Menyadarkan Mereka Setelah Mereka Sadar Bahwa Hal itu Salah Maka Mereka Mempunyai Hak Untuk Berkeluarga Sebagaimana Masyarakat Atau Orang-orang Yang Normal Namun Beberapa Orang Berpendapat Bahwa Ketika Paus Franciscus Berbicara Tentang Hak Untuk Sebuah Keluarga Paus Menawarkan Semacam Dukungan Diam-diam Untuk Diadopsi Oleh Pasangan Sesama Jenis Namun Perlu Diketahui Paus Sebelumnya Telah Berbicara Menentang Adopsi Semacam Itu Dan Dengan Mengatakan Bahwa Melalui Mereka Anak-anak Dirampas Dari Perkembangan Manusia Mereka Yang Diberikan Oleh Ayah Dan Ibu Dan Dikehendaki Oleh Tuhan Dan Mengatakan Bahwa Setiap Orang Membutuhkan Ayah Laki-laki Dan Ibu Perempuan Yang Dapat Membantu Mereka Membentuk Identitas Mereka Oleh Sebab Itu Dengan Jelas Paus Franciscus Menunjukkan Bahwa Yang Mau Disampaikan Adalah Supaya Kita Merangkul Mereka Supaya Mereka Bertobat Nah Tentang Serikat Spil Paus Franciscus Tampaknya Mengacu Pada Proposalnya Kepada Para Uskub Selama Pelemik 2010 Di Argentina Tentang Pernikahan Gai Bahwa Menerima Serikat Spil Mungkin Merupakan Cara Untuk Mencegah Berlakunya Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis Di Negara Argentina Jadi Dengan Adanya Serikat Sipil Dimungkinkan Ditolaknya Atau Dicegahnya Berlakunya Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis Jadi Apa Yang Diucapkan Oleh Paus Franciscus Sebenarnya Untuk Membendung Undang-Undang Yang Menyetujui Pernikahan Sesama Jenis Demikianlah Pembahasan kita Pada kesempatan ini Semoga Pembahasan ini Dapat Berguna Bagi Bapak Ibu Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Pembahasan 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 Terima kasih.